Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di asastudio.org Pada materi pertama ini kita mau mencoba lebih mengenal dari standard primitive Jadi TDSMag sudah menyiapkan beberapa objek yang berada di area ini Di area geometry Di sini ada standard primitive, extend, compound, object, particle, system, dan masih banyak lagi Kita di sini mau mengenal standard primitive Secara dasar standard primitive ada sekitar 10 objek yang bisa kita ciptakan di TDSMag Bagaimana kita bisa membuat kotak dengan mudah Dengan klik and drag lalu dilepaskan dan ditarik ke atas lalu kita klik lagi Seperti itu Dengan move tool kita bisa menggerakkan Kiri atau ke atas Dengan scale kita bisa memperkecil atau memperbesar Kita lanjutkan dengan spear Sama dengan tadi Klik and drag lalu lepaskan Setelah pembuatannya seperti itu Pair adalah bola Silinder Sama klik and drag lalu lepaskan dan tarik ke atas atau ke bawah Jika ke atas Panjangnya akan ke atas Sedangkan ke bawah panjangnya akan ke bawah Lalu klik lagi untuk menyelesaikan perintah Setelah itu Taurus Taurus adalah seperti ini Donat Klik lalu kita gerakkan lagi Kursal Dia akan membesarkan radius Atau menginjilkan radius Lalu klik lagi Setelah itu T-Pot Disini kalau bahasa jawanya caret tempat air Tempat air minum Oke saya mengatur Disini Silinder berada disini Lalu disini ada lagi cone Kita klik Lalu di drag Jangan sampai dilepaskan Setelah itu lepaskan Baru ke atas atau ke bawah Kalau membuat kerucut kita ke atas Lalu setelah itu klik lagi Dan tarik untuk membentuk ujung Setelah selesai Klik lagi satu kali Cone adalah bentuk kerucut Kita lanjutkan untuk Cara pembuatan Geo Spear hampir sama dengan Spear Tapi disini lebih Difungsikan untuk Efek nanti Saya tata ulang Saya letakkan disini Sekarang Tuk Klik Dan drag Lalu kita membentuk Tebal Setelah itu klik lagi Dan kita membentuk Ke atas atau ke bawah Kasus ini saya mau memberikan ke bawah Lalu klik lagi Oke seperti itu Lalu disini ada piramid Klik satu kali Tarik Untuk membentuk panjang kali lebar Setelah itu lepaskan Dan tarik lagi Untuk membentuk tinggi Kalau ke atas Berarti tinggi Kalau ke bawah Dia akan menuju ke bawah Kita klik lagi Untuk menyelesaikan perintah Lalu disini ada Plane Plane adalah Seperti lembaran kertas Jadi disini Seperti ini Jadinya Plane bisa Kita fungsikan Untuk membuat lantai Lalu kita pindahkan Ke area Tentu Jadi Di 3ds Mac Di standar Primitive Kita bisa membuat Beberapa macam Objek Dan nanti Di Compone Objek Kita bisa memodifikasi Dengan mudah Objek-objek Yang sudah kita buat Di standar Primitive Sekian tutorial Materi 2 Kita berjumpa Dalam materi 3 Salam Selamat menikmati